kan jenabi diancam mau dipataini mau dipejain jawabnya demi Allah matahari di tangan kananku bulan di tangan kiriku agar aku berhenti dakwah saya tidak akan mundur sampai saya menang atau mau saya mati akhirnya apa hasilnya apa hasilnya orang himannya besar Islam menang tidak Islam tersebar dari Mekah NTT tergalek dari Mekah Islam dari Madinah kok tergalek tuh himannya Rasulullah Sallallahu Sallam begitu pula ke hasil Masari NU harus besar-besar tidak coba punya apa hasil Masari punya duit nggak punya Bung Karno Indonesia yang berjeka lawan Belanda dan Jepang punya apa Bung Karno punya duit punya bom nuklir enggak punya apa himah punya apa namanya panjiringan punya him wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kutu mu'minin Quran ini kalau betul-betul kamu orang beriman tidak boleh kalah tidak boleh rendah harus menang siap menang itu wajib kalah itu dosa wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun in kutu mu'minin kalau kamu benar-benar orang beriman antumul a'laun di atas menang ujur rendah ujur di bawah ayo muli bareng saya harus menang saya tidak mau kalah saya tidak mau kalah awas kalau kalah awas kalah itu dosa para sahabat juga begitu menyebarkan Islam nah pun jadi kita harus cinta tanah air kita harus bangga dengan tanah air Indonesia dan bangga dengan para ulama kita nih satu-satunya ulama di dunia yang punya jargon kubbulwaton minal iman hanya kiasi masari ceritanya 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 ringkas saja lah negara Arab dijajah Mesir Sudan Irak jajah Inggris Suria Libanon Ajazair jajah Perancis Libya jajah ya Itali pun dijajah Kabeh khalifah Turki khalifah Ottoman waktu itu masih khalifah la haula wa la kuwata nggak bisa ngelawan sampai khalifah Turki bubar sistem khilafah bubar tahun 1924 tahun 37 kiai kiai mendidikan partai politik ikhwanul muslimun kembali ke khilafah kiasi masari ambil bijak kebijakan luar biasa khilafah tidak usah dihidupkan kembali tapi nasionalisme Indonesia tidak seperti nasionalisme Mitchell Aflak tidak tidak seperti nasionalismenya Partai Ba'at apa nasional Indonesia nasionalisme religius kamu cinta tanah air harus cik harus beragama kamu beragama harus cinta tanah air man matali ajli wa tonihi mata syahidan barang siapa mati demi tanah airnya mati syahid podokoro bela agama bela tanah air mati syahid podokoro bela agama khasim asari itu fatwanya barang siapa berkhianat kepada tanah airnya wong islam jadi anteknya belanda anteknya jepang halal darahnya bunuh tapi boten boten nyebut kafir khasim asari boten nate ngafir ke wong nggak kafir nggak tapi bunuh pengkhianat tuh barang siapa anteknya belanda paham boten jadi khasim asari mencetuskan nasionalisme beda dengan nasionalisnya Mitchell Aflak kalau Mitchell Aflak nasionalis sekuler begitu pula ikhwan muslimun partai-partai ingin membalikkan sistem khilafah kalau NU tidak nasionalisme kita terima tapi nasionalisme yang religius beragama tidak bisa dipisahkan antara agama dengan nasionalisme paham boten itulah resolusi jihad asim asari tanggal 22 Oktober yang saya perjuangkan menjadi hari santri nasional saya menjadi ketua PBNU 10 tahun 11 tahun Alhamdulillah melahirkan melahirkan undang-undang pesantren sehingga tamatan pesantren bodo karo tamatan SMA bodo karo tamatan S1 S2 diakui sebagai mainstream pendidikan dan Alhamdulillah saya 10 tahun 11 tahun mendidikan Universitas NU 43 Sumatera Utara Sumatera Barat Lampung Jakarta Cirebon Kebumen Cilacap Jepara Tegal Sidoarjo Surabaya Blitar Jogja Jogja NTB Almahera Gorontalo Kalbar Kalsel Kaltim sekarang ada undang-undang ulama Alhamdulillah tinggalannya bukan saya sendirian bukan seluruh pengurus PB selama 11 tahun kebetulan waktu itu ketuanya saya kebetulan sekarang saya sudah bodolan itu demi apa demi mengangkat nama baik Nahdlatul satu-satunya organisasi yang nasionalis religius yang lain hanya agama tapi tidak nasionalis yang nasionalis tidak beragama tidak memperjuangkan agama tidak memperjuangkan agama hanya nasionalis kalau ini tidak Hashim Ash'ari ulama Kiai nasionalis pahlawan nasional Wahid Hashim ulama hafal Quran hafal Quran nasionalis pahlawan nasional Gus Dur ulama ketua BBNU Kiai nasionalis Hei Wahab ulama ngajar santri mulang santri Kiai nasionalis pahlawan nasional Kiai Israel Arifin Kiai Israel Arifin dari Sumatera Utara pengurus NU waktu itu pahlawan nasional menjadi Wakil Perdana Menteri waktu zaman Soekarno Kiai As'an Shamsul Arifin ulama nasionalis pahlawan nasional pahlawan nasional pahlawan Kiai Zainul Mustafa Singaparna Tasik Malaya dipenggal kepalanya oleh Jepang Singaparna Kiai Hamid Rushdi Malang Sampai menjadi nama apa nama jalan nama pasar nama terminal walaupun belum belum pahlawan nasional dibunuh oleh Jepang Kiai itu Kiai Ilyas Lumajang dibunuh oleh Jepang Kiai Hashimah Sari dipenjara oleh Jepang sebulan sampai tangannya apa Jemper ya tangan Jemper ditemani oleh santri dari Cirebon bukan dari pengawi bukan dari Cirebon namanya Kang Solihin namanya yang menemani penjara Kang Solihin sampai mukanya remuk lah tempelengin Kek Mahfud Siddiq Jember juga di tempelengin Jepang mukanya sampai berdarah-darah Kek Mahfud Siddiq ketua NU saya cari mana ya pahlawan Pak orang Yaman gak ada orang Yaman malah ada orang Yaman jadi mufti Betawi digaji oleh Belanda melakukan fatwa haram melawan Belanda itu malah itu malah Masya Allah Pak Ambatan kita bangga tidak jadi orang Indonesia dengan ulama Kiai Indonesia Alhamdulillah pengajian bersama Kiai Said Agen Sirot mantan ketum PPNU kita semua begitu jelas begitu setarnya beliau menyampaikan ini acara di Ngawi pelantikan dan pengukuan pengurus perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sadulillah Kabupaten Ngawi menarik dan kita harus tahu bahwa Kiai Said Agen Sirot adalah mustasyar PPNU diatasnya pro-ESA jadi bagaimana beliau mendukung perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sadulillah ya buktinya pada saat beliau diundang di pengukuan dan pelantikan perjuangan Wali Songo Indonesia beliau hadir dan memberikan edukasi memberikan pencerahan kepada saudara-saudara kami yang ada di Kabupaten Ngawi yang tergabung di perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sadulillah beliau menyampaikan ayat wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa ingkuntum mu'mirin jadi jangan takut jangan ragu perjuangan ini adalah perjuangan suci gak usah takut gak usah ragu gak usah khawatir gak usah susah gak usah merasa minder kita memperjuangkan hak kita hari ini ketika Allah subhanahu wa ta'ala sudah membeberkan kebobrokan Bani Pak Alwi membuka topeng kedok mereka ini sebagai referensi untuk kita tampil untuk mengawal untuk melindungi sejarah bangsa dan pertengara kita sejarah NU kita dari para pembelok-pembelok yang tidak bertanggung jawab yang tentunya banyak kepentingan kita harus menubuhkan himah himah dan apa yang disampaikan oleh kisah agil sirot di atas ini menarik menang itu wajib kalah jangan gitu ini sebagai motivasi buat kita semua pada saat kita ini mempunyai prinsip-prinsip mempunyai sesuatu yang tidak melanggar aturan baik itu aturan agama maupun aturan pemerintahan ini suatu kebenaran yang harus kita jujung tigi sampai kapanpun himah kita semangat kita harus bisa menjangkaunya tidak boleh kita ngever apalagi mendengar kabarnya dipecat biasa sajalah biasa memang hari ini PBNU lagi tidak baik-baik saja banyak orang-orang yang bercokol mempunyai kebijaksanaan tentunya dan ini tidak apa ya mempengaruhi gerakan-gerakan kita semua ini tidak mempengaruhi blok limah semangat kita semua untuk selalu menyuarakan ini loh kebenaran yang harus terus-menerus kita tegakkan sampai kapanpun ini loh kebenaran yang harus betul-betul kita kita pegang teguh sampai akhir hayat kita itu itulah ceramah dari Kiai Said Agili Silot yang sangat luar biasa mencerahkan memberikan edukasi kepada kita semua kepada saudara-saudara kami sahabat-sahabat kami perjuangan wali wali senggo indonesia laskar sabi lirah kabupaten ngawi daudang bermanfaat saudara-saudara ku semua selamat berkhidmat selamat berjuang kita harus ambil besar dalam perjuangan dalam rangka cinta kita kepada NKRI terima kasih terima kasih